Sosok Kuntadi, jaksa yang bongkar kasus korupsi suami Sandra Dewi, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Dirdik Jampitsus. Kuntadi menjadi sorotan, mengingat Kuntadi merupakan sosok yang berhasil mengungkap korupsi tambang timah yang menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeys dan merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Rupanya sosok Kuntadi kerap warawiri dalam pemberitaan. Adapun sosok yang terlibat dalam pengusutan kasus korupsi tambang timah tersebut juga memiliki banyak pengalaman. Dilaporkan, Kuntadi diangkat menjadi Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung Ri oleh Jaksa Agung ST Burhanudin pada Agustus tahun 2022 lalu. Sebelum menjadi Dirdik Jampitsus, Kuntadi menjabat sebagai asisten umum Jaksa Agung. Tercatat Kuntadi juga pernah berkarir di Kejaksaan Jakarta Utara sebagai Kepala Adi Aksa Monitoring Center, AMC, pada 2017 lalu. Kemudian, dalam susunan pengurus Persatuan Jaksa Indonesia, Kuntadi pernah menjabat sebagai anggota di bidang monitoring dan evaluasi pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Selain itu, pihaknya juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di tahun 2017. Saat itu Kuntadi dilantik oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Tony T. Spontana. Terkini dilaporkan, selama menjadi Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung Ri, bukan hanya korupsi tambang yang diungkap oleh Kuntadi. Sederet kasus korupsi lainnya juga pernah ditangani Kuntadi, yakni, seperti kasus impor gula pada Kementerian Perdagangan. Selain itu, Kuntadi juga pernah menangani kasus tindak pidana korupsi rekayasa proyek fiktif pada PT Sigma Cipta Caraka tahun 2017 sampai 2018. Terima kasih telah menonton!